Dan pemirsa selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pak Safrun Sinungan, Ketua Organda DKI Jakarta melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Safrun. Saya revisi dulu nama saya bukan Safrun. Pak Safruhan. Safruhan. Pak Safruhan maksud saya. Iya, Safruhan. Iya, Pak Safruhan. Iya. Mungkin saya lebih, biar lebih singkat Pak Safruhan. Pak Safruhan, oke. Saya panggil Pak Safruhan. Pak Safruhan, ini wacana pembatasan dari driver online tanggapan Anda dari Organda. Ya, sebenarnya ini mesti diambil tindakan moratorium ini oleh pemerintah, mesti dari dua tahun yang lalu. Kan begitu masifnya tiga aplikator ini merekrut apa namanya pengemudi ya, bahkan mereka juga menyiapkan sarana kendaraan dan kreditnya. Dan ini yang mestinya, kemudian pertumbuhannya kan tak terkontrol. Ini bahkan di Jakarta aja sampai Rata 1000 itu kalau menurut, menurut info yang saya peroleh dari mereka ya. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya kan pemerintah kewalaan sekarang ini. Nah, ini kan semua dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan atau law investment. Ya, saya berharap nanti setelah ini clear, artinya dijagakan aturan, yang memang mereka bukan concern untuk mencari kehidupan atau mencari hidup dari transportasi ya, lebih baik mereka mundur gitu lah, kira-kira itu. Kalau mereka tidak siap mengikuti aturan gitu lah. Tapi kita lihat dari sisi penumpang, mungkin Pak Safruan, jika selama ini kita tahu bahwa driver online termasuk memudahkan para penumpang dengan begitu cepat mereka mengakses mendapatkan driver yang mereka inginkan hanya dalam sepersekian menit, apakah dengan pembatasan ini nantinya tidak menyulitkan para penumpang untuk mendapatkan? Tidak, sebenarnya enggak. Justru masalah penumpang tentu kita mesti apresiasi itu, ya kan. Karena ini kan, karena IT inilah mempercepat, mempermudah kebutuhan masyarakat akan transportasi. Itunya ya, kita mesti aku itu, ya kan. Tetapi, kalau jumlahnya juga sudah over atau load factor, overload, tentunya kan tidak menjadi sehat lagi di pengemudinya. Persaingan di pengemudinya. Ini yang mustinya, pada saat mereka merekrut, itu harus ada kontrol pemerintah. Kenapa ya? Saya sampaikan bahwa mustinya tentang kuota ini sudah ditetapkan dari 2 tahun yang lalu. Ya gitu. Jadi, sehingga tidak sekarang ini kan sudah uncontrolled nih. Bahkan sesama mereka sudah perang sendiri. Dan sebagian besar, justru mereka tidak bersedia masuk. Itu karena banyak faktor, gitu. Baik, terima kasih Pak Safruan. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari moratorium ini. Terima kasih Pak Safruan Sinungan. Kita lihatlah nanti apa tindakan ketegasan pemerintah, gitu ya. Baik, kita harapkan keadilan tentunya untuk semua pihak, termasuk untuk para driver dan juga para penumpang tentunya. Pak Safruan Sinungan, Ketua Organda DKI Jakarta. Terima kasih Pak Safruan.